Intro Rasulullah SAW yang kita peringatin pada malam ini itu sudah diceritakan oleh ulama' banyak ulama' sampai ada satu ulama' mengatakan tidaklah di satu tempat di satu masjid di satu rumah dibacakan maulid Nabi dibacakan riwayat Nabi mungkin itu Simtudurar ataupun Deba ataupun Syaraful Annam ataupun Barzanji dibacain kecuali Allah SWT haffat al-mala'ikah Allah naungin turunin malaikat buat jaga tempat tersebut maka tidak ada cerita kalau orang yang hadir maulid di situ ada kerusuhan tidak ada justru yang ada adalah kedamaian kenapa? bukan dijaga polisi dijaga malaikat betul-betul ngapain malaikat jaga? ammahum al-barakah ngeluasin ngeberiin berkah keridoan Allah SWT untuk penduduk kampung tersebut siap-siap terima karunia siap-siap terima al-mawahib pemberian dari Allah SWT dampak daripada dibacakan maulid bukan cuma kepada sahibul maulid yang ngadain maulid semuanya dari yang niat ngadain maulid dari yang bantu maulid dari donaturnya dari yang masaknya dari panitianya dari orang yang mengikhlaskan jalan dari orang yang membantu dengan pikiran dengan tenaga dengan harta mereka siapin anda bakal dapat kadok dari Habibuna Muhammad dapat kadok dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita muliain orang yang muliain Nabi bakal dimuliain oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam maka itu berapa kali kita hadir maulid jadikanlah setiap maulid ini adalah pertambahan bagi ilmu kita pertambahan bagi adab kita pertambahan daripada akhlak kita dalam mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita sudah tidak butuh contoh lain sekarang ini banyak contoh di media-media sosial banyak contoh kita hari ini ada di fasa apa? di fasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala katakan kita di fasa itu bahwasanya Yahudi Nasrani tidak bakal redha tidak bakal ikhlas sebelum kita ikut milah mereka apa yang dimaksud milah disini? Yahudi Nasrani tidak mengajak kita ikut agama mereka tapi yang dia ingin adalah kita ikut budaya mereka maka mereka bikin alat yang sebagian orang mengatakan ini adalah kemajuan teknologi ini kebanggaan tapi ini sebetulnya alat daripada alat Yahudi betul-betul nah kemudian dari alat itu Rasulullah mengatakan kalian akan dibawa masuk sampai ke lubang biawak kalian ikut sahabat nanya siapa ya Rasulullah siapa lagi kalau kerja bukan kerjaan Yahudi Nasrani nah hadirin hadirat rahimakumullah kita ini saat ini dicolong pemuda kita generasi kita lagi dicolong budayanya istri-istri kita dicolong budayanya bapak-bapak kita dicolong santri-santri kita dicolong supaya apa nawaitunya supaya kita meninggalkan Habibuna Muhammad supaya tidak menjadikan Nabi Muhammad geduah bagi kehidupan kita berusaha setapak demi setapak bagaimana umat jauh dari Nabi Muhammad SAW dibuatlah hidup senyaman mungkin disiapkan aplikasi yang mau judi disiapkan judi yang mau narkoba disiapkan narkobanya yang mau prostitusi disiapkan aplikasinya ini dakjal betul-betul maka saya berpikir ya Allah kesian banget nih umat Nabi Rasulullah datang sebelum Rasulullah datang itu keadaan alam dalam keadaan gelap gulita maka ketika Rasulullah hadir terang benderang ketika Rasulullah wafat sampai dengan hari ini akan terjadi gelap lagi kemudian setelah itu akan terang lagi yaitu di masa diutusnya Allah subhanahu wa ta'ala Imam Mahdi kita ada di fase yang ketiga gelap terang gelap nanti terang lagi dan ini sunatullah kebaikan keburukan ini budak skenario Allah subhanahu wa ta'ala kemudian yang ditarget yang ditarget oleh Yahudi apaan yang ditarget oleh Yahudi bukan umat Islam sakit bukan umat Islam krisis sekarang di kotak-kotak semua orang takut krismon betul gak takut krisis takut krisis ekonomi mohon maaf kita ini lagi digertak dibuat panik sehingga belum krisis saja kita sudah krisis tapi ketahuilah yang dituju oleh Yahudi Nasroni adalah krisis iman target number one target nomor satu bagaimana umat Islam segera sebanyak mungkin ngelepas iman mereka maka Rasulullah katakan akan datang suatu masa dimana seseorang di pagi hari dia beriman dia masih beriman kepada Allah kepada Rasul tapi sore hari itu iman sudah cukup itu iman sudah lepas kemudian dan juga nanti sore hari orang beriman besok paginya sudah copot copot itu iman kenapa dia jual imannya karena apa karena dunia yang sepele dunia yang kecil berarti kata Nabi benar dia bakal jual iman bakal copot nah hadirin hadirat rahimakumullah saya sebagai guru akan berbeda care-nya akan berbeda perhatiannya terhadap apa seorang bapak kepada anaknya itu beda bagaimana kami kami melihat hari ini umat manusia ini kita ini seperti kelinci kelinci yang ada di kandang macan gimana digeragotin atau dibunuhin atau kemudian saya lihat ya Allah umat islam hari ini banyak yang lagi tidur banyak yang lagi ngimpi sedikit sekali yang sadar atas skenario Allah melalui kaki tangan Yahud ini maka hadirin hadirat rahimakumullah tidak ada kekuatan kecuali kekuatan Allah tidak ada bantuan kecuali bantuan Allah subhanahu wa ta'ala hingga Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran ku anfusakum wa ahlikum narak jaga diri kamu pertama jaga diri kamu kedua Allah katakan jaga keluarga kamu saya pikir kenapa diri dulu baru keluarga ternyata jaga keluarga itu bukan hal gampang sekarang hari ini terbukti saya pribadi tidak bisa intervensi ke majelis saya paham gak sebaik apapun sebagus apapun ajaran tiap ulama kiai tidak bisa intervensi kepada muridnya di majelis ilmu setinggi apapun tidak bisa intervensi dia bilang nih ustad kiai habib bilang wahai muridku kamu begini dia bawa ajaran gurunya ke rumah kata istrinya gak bisa harusnya begini intervensi tidak masuk ya makanya disitu ku anfusakum wa ahlikum menara gak ada ku majelisikum ku ahlu karyatikum gak ada berat ngajak umat ini berat zaman makin kesini makin berat maka kita berusaha jaga diri kita jaga keluarga kita artinya kalau kita gak bisa nyelamatin keluarga kita setelah usaha selamatin diri antum selesai karena ku anfusakum dulu baru ahlikum diri dulu keluarga itu lebih berat keluarga itu makanya dikatakan nomor dua belum tentu hari ini betul gak walaupun kita hadir maulid ibu-ibu hadir maulid tapi belum tentu kita bisa taat kepada suami betul gak kita hadir maulid belum tentu kita bisa adil kita bisa jaga sayang anak-anak kita nah makanya melalui peringatan maulid ini ayo kita berubah hari ini pak zaman ini udah kacau udah kacau pak betul gak tidak kacau akan makin rusak zaman ini maka kita sadarin tahu seorang da'i pun harus tahu misalkan geopolitik nih kita mau lawan bola nih ya kita mau lawan Brazil misalkan kesebelasan tanggerang selatan nih mau lawan Brazil apaan tuh sebulan kita perhatiin permainan Brazil baru kita bisa ngalahin Brazil jangan mati konyol hari ini harus memperhatikan strategi lawan siapa lawan kita sebenarnya bukan umat islam lawan kita bukan partai lawan kita bukan kelompok lawan kita bukan golongan lawan kita bukan polisi lawan kita adalah iblis lawan kita adalah iblis siapa iblis Rasulullah pernah bertanya kepada iblis eh iblis musuh kamu siapa ya musuh kamu siapa kata iblis engkau ya muhammad pang hijikna nomor satunya engkau iblis ngaku musuhnya siapa nomor satu kamu ya muhammad nomor dua siapa ahli keluarga mu ya muhammad ada dua puluh musuh iblis yang pertama habibuna muhammad jelas kalau kita pakai akal hari ini orang-orang yang memusuhi syariat nabi orang-orang yang gak demen nabi orang-orang yang jauh daripada majlis nabi siapa iblis selesai